Yang namanya William de Kooning Lukisannya abstrak Judulnya adalah interchange atau persimpangan Anda terjemahkan sendiri dan seringkali abstrak banget harganya Jadi dalam dunia lukisan itu Makin mirip sebuah lukisan makin rendah Karena lukisan-lukisan mahal kadang-kadang penuh dengan imajinasi Penuh dengan interpretasi Disinilah bagaimana kita memandang sebuah karya seni Mungkin karena kelangkaannya Atau mungkin karena storytellingnya Cek, karya Rusko cuma kotak-kotak doang Ditiru gampang banget Tapi kalau bukan Rusko yang melukis Belum tentu juga harganya triliunan sepertinya Dan terakhir pelukis Austria Gustav Klim Yang selalu dikenal karena selalu menggambarkan wanita cantik Eksotis Kadang-kadang agak nude gitu Dan lukisan Klim yang paling top itu Judulnya Wesser Klangen Nomor 2 Artinya water snake Artinya adalah ular air Tapi yang dia gambarkan ada dua wanita Separuh nude gitu Telanjang gitu Tapi dengan permainan kuas yang luar biasa Dan kemarin laku 187 juta dolar Hampir 3 triliun juga ya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.